Banyak yang bilang haji itu untuk yang mampu, mampu secara fisik dan mampu secara materi. Anggapan ini gak berlaku tuh untuk kakek yang satu ini, karena umurnya lebih dari seabad, tubuhnya udah tak mampu lagi berjalan, pendengarannya diubur kurang, dan penglihatannya udah kabur guys. Tapi tetep saja terus berjuang untuk berangkat haji. Yuk kenalan dulu sama kakek Halim bin Fahrozi. Penantian panjang dan cita-cita kakek Halim akhirnya terwujud guys, karena di 12 Juli 2023 kemarin, dia terbang ke Tanah Suci. Dia daftar haji di tahun 2017, dan menunggu entrian haji selama 7 tahun guys. Akhirnya kakek Halim berangkat ke Tanah Suci didampingi oleh putri tercinta, EN Solihah. Kamu pasti bilang, dia wajar aja bisa haji, karena mampu bayar ongkosnya yang mahal. Dengerin dulu guys, selama puluhan tahun, dia nabung haji dari uang pensiunan guru sekolah dasar. Jadi dia bukan orang kaya, atau punya harta yang melibah untuk bayar ongkos haji. Kalian tau kan, berapa gaji pensiunan seorang guru SD? Pasti penghasilan kalian jauh lebih besar daripada kakek 25 cucu ini. Kakek yang udah 103 tahun ini, menjadi jamaah haji tertua dari Bandung Barat guys. Jadi dia daftar haji di usia 96 tahun. Coba pikir, umur 96 tahun guys, masih optimis daftar haji. Kamu umur segini udah daftar haji belum? Apalagi yang kamu tunggu. Yuk haji tahun ini, sampai jumpa di depan kakbah.